Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Dan tanpa diduga, Dong Chol malah ditangkap karena dicurigai akan menjadi pembelot dan membahayakan presiden yang baru ini Dia pun dijatuhi hukuman gantung Sebelum dihukum, Dong diberitahu bahwa istri dan anaknya telah dibuang ke China Meskipun menghadapi kematian, Dong tidak menyerah Dia memaksa tubuhnya untuk meloloskan diri Setelah berhasil kabur, dia segera pergi ke China Tapi dia menemukan istri dan anaknya sudah tewas bersama dengan beberapa pembelot lainnya Singkat cerita, Korea Utara telah menjadi negara yang tidak aman Dan setiap tahun, ribuan imigren gelap dari Korea Utara memasuki wilayah Korea Selatan Mereka pun mencari kebebasan dan kehidupan yang baru Termasuk juga Dong Chol yang melarikan diri ke Korea Selatan setelah dihianati negaranya sendiri Di Korea Selatan ini, Dong Chol bekerja sebagai seorang supir ojol untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Namun, dalam perjalanan kerjanya, dia seringkali mendapatkan klien yang rasis dan merendahkan dirinya Karena berasal dari Korea Utara Meskipun demikian, Dong Chol tetap bertahan dan bekerja keras Demi menjaga martabatnya serta mencari penghidupan yang lebih baik Setelah selesai bekerja, Dong diminta menemui seorang direktur bernama Park Park ini juga merupakan orang asli dari Korea Utara Park memohon kepada Dong Chol untuk kembali ke negara mereka yang saat ini dilanda wabah kelaparan Dong Chol yang terlanjur sakit hati dengan negaranya tidak memberikan jawaban apapun Kemudian, setelah mengantarkan direktur Park pulang Dong Chol diberi sebuah amplop yang berisikan uang pesangon selama bekerja di perusahaannya Namun, meskipun dia sangat membutuhkan uang itu Dong Chol memilih untuk mengembalikannya karena tidak ingin kembali ke negaranya Dong Chol melihat ada yang aneh dengan rumah direktur Park Banyak CCTV yang tidak dinyalakan Lalu dia memutuskan untuk kembali ke rumah itu Di sana, dia melihat seseorang berusaha membunuh direktur Park dengan menyuntikkan sebuah cairan Melihat kedatangan Dong Chol, pertarungan pun terjadi Disinilah terlihat kehebatan Dong Chol yang dengan mudah menghajar pria itu Direktur Park segera menitipkan kacamata yang harus diberikan ke Korea Utara Yang akhirnya, dia pun meninggal Tak lama kemudian, sejumlah polisi datang ke tempat itu dan meminta kacamata direktur Park Namun, Dong Chol menolak dan dengan cepat menghindari tembakan polisi Sebelum akhirnya bisa melarikan diri Setelah kejadian itu, Agen Kim yang seorang direktur Badan Intelijen Negara Korea Selatan Menetapkan Dong Chol sebagai target buronan negara Kemudian, Agen Kim mulai menembak semua anak buah direktur Park yang berada di dalam rumah itu Keesokan harinya, Kim bersama dengan anak buahnya mengumpulkan bukti palsu Dan menuduh Dong Chol sebagai pembunuh direktur Park Mereka bersama petinggi lainnya kemudian merencanakan untuk menangkap Dong Chol Dan tugas itu dipercayakan kepada seseorang yang bernama Ming Sehun Dia adalah seorang kolonel Korea Utara spesialis menangkap agen mata-mata Lalu, Sin beralih ke Dong Chol yang menelpon Pak Song Dia adalah salah satu petinggi perusahaan direktur Park Di sini, dia mengabarkan tentang kematian direktur yang dibunuh oleh mata-mata Korea Selatan Namun, saat itu Pak Song ternyata sedang bersama para polisi Kemudian, Dong Chol segera membuang SIM card ponselnya Untuk menghindari penyandapan yang ternyata di luar rumahnya Ketika dia keluar, telah ada beberapa orang yang telah bersiap untuk menghabisinya Dia pun dengan diam-diam berhasil kabur dan mengelabuhi para mata-mata Dong Chol lalu memutuskan untuk naik ke dalam mobil seorang reporter yang dikenalnya Dia bernama Gyeonghae Saat mereka dalam perjalanan, mereka melihat berita kematian direktur Park Yang saat ini tengah menghebohkan masyarakat Namun, ketika Gyeonghae ingin menanyakan beberapa hal Dong Chol sudah menghilang dari tempat duduknya Sin lalu berpindah ke markas Bin Saat itu, Kolonel Se-Hon dan Agen Kim menuju ke ruangan pengawas Untuk merencanakan penangkapan Dong Chol Dalam misi itu, Kolonel Se-Hon akan dibantu oleh Kapten Jo Yang ahli dalam meretas data Agen Korea Utara Rapat pun dimulai dengan Kapten Jo yang memberikan informasi tentang Dong Chol Yang ternyata, dia adalah mantan anggota satuan elit Korea Utara Yang dilatih oleh para inspektur profesional Dan dia ini menjadi satu-satunya yang berhasil lolos dari pelatihan paling mematikan itu Mereka kemudian memulai operasi misi ini dengan menggeledah rumah Dong Chol Saat itu, anak buah Se-Hon menemukan pistol yang digunakan untuk membunuh direktur Park Di sana ditemukan juga beberapa catatan yang mencurigakan Ketika itu, Kapten Jo memberitahu bahwa reporter Gyeong Hae ternyata sering berkomunikasi dengan Dong Chol Kolonel Se-Hon pun memanggilnya untuk diinterogasi Namun, Gyeong Hae menjelaskan bahwa dia hanya ingin membuat film dokumenter tentang Dong Chol Di saat yang sama, Dong Chol menelponnya dan mengatakan dia tidak membunuh direktur Park Dia berjanji akan menyerahkan diri setelah membunuh seseorang bernama Lekwang Jo Dan dia diduga telah membunuh istri dan anaknya Setelah melacak telpon Dong Chol, agen terhasil segera bergerak menuju ke lokasi Agen Kim yang mengetahui Dong Chol sedang mencari Lekwang Jo Langsung mengirim seorang sniper untuk membunuhnya Di sisi lain, Dong Chol berhasil menemukan tempat persembunyian Gwang Jo Gwang Jo ini ternyata juga seorang agen elit dari Korea Utara sama sepertinya Gwang Jo kemudian memberikan rahasia yang tertulis di tangannya Bahwa anak buahnya ternyata masih hidup Saat Dong Chol akan mendekati untuk melihat tulisan itu Tiba-tiba pantulan cahaya dari sniper mengenai wajahnya Yang membuatnya sadar akan bahaya Dengan cepat, Dong Chol pun menghindar Dan sniper pun menembakinya dengan brutal Namun, Dong Chol berhasil menghindari semua tembakan itu Dia kemudian berusaha kabur dan dikejar banyak agen Korea Selatan Setelah dia bersembunyi di mal yang ramai Upaya pengejaran pun diperketat oleh Kolonel Sehon Akhirnya, keberadaan pun berhasil dilacak dari postur tubuhnya Namun, berkat keahliannya ini Dong Chol berhasil mengecos semua agen Korea Selatan Dan berhasil kabur meninggalkan mereka Dong Chol yang mendapatkan HP Guangzhou Mencoba menelpon nomor panggilan terakhir Yang ternyata, HP itu diterima oleh orang yang berpapasan dengannya yang tak lain Dia adalah si sniper Pertarungan pun tak terhindarkan Dimana lawan Dong Chol terlihat cukup kuat Dan si sniper melihat suntikan racun yang persis seperti yang digunakan oleh Direktur Park Di sini Dong Chol terlihat terkena sedikit suntikan Namun, dia berhasil membalikan keadaan dan menyuntikan racun itu ke sniper Yang alhasil membuatnya tewas Tak lama kemudian, Kolonel Sehon tiba dan menemukan si sniper yang sudah tidak bernyawa Hal itu menimbulkan kecurigaan karena Kolonel Sehon tidak mengirim sniper itu Kolonel Sehon pun mencari agen Kim untuk mencari penjelasan Namun, agen Kim hanya mengatakan bahwa dia cuma mengikuti perintah dari atasan Kemudian, Kolonel Sehon meminta izin memeriksa hasil otopsi mayat Direktur Park Untuk memastikan kebenarannya Setelah semalaman pingsan akibat efek suntikan Dong Chol pun bangun dan menyadari jika kacamata milik Direktur Park memiliki sebuah kode rahasia Dia pun menghubungi Kolonel Sehon dan memberikan kacamata itu Namun dengan syarat, mereka harus menyerahkan Lek Wang Jo Di sini, Kolonel Sehon langsung mencari tahu tentang Lek Wang Jo Namun, dia justru menemukan fakta yang mengejutkan Yaitu, agen Kim memiliki organisasi rahasia dan salah satu anggotanya adalah Lek Wang Jo dan si sniper Setelah itu, Kolonel Sehon juga menemukan informasi Bahwa Kyung Hae dipecat karena menyelidiki misi ilegal yang dilakukan oleh agen Kim Dari semua ini, Sehon lalu menyadari bahwa Dong Chol mungkin adalah tumbal dari organisasi agen Kim Setelah itu, dia pun mendapatkan informasi tentang keberadaan Dong Chol Kita kembali ke Dong Chol yang tengah berada dalam situasi yang sulit Dia pun segera menghubungi reporter Kyung Hae untuk memberikan bukti terkait kasus yang dihadapinya Di sini, dia berusaha mengalihkan perhatian anak buah Kolonel Sehon yang sedang mengejarnya Direktur Chol dengan cepat mengganti SIM card ponselnya yang telah memberikan informasi palsu tempat pertemuan mereka Dia kemudian bergegas menuju ke tempat pertemuan yang lain dengan Kyung Hae Sementara itu, Kolonel Sehon sampai di lokasi Tapi, di sini mereka berhasil dikelabuhi oleh Dong Chol Dan yang mereka tangkap ternyata adalah orang lain Dong Chol yang bersembunyi mengintruksi Kyung Hae untuk melewati para agen yang mengejarnya Hingga akhirnya mereka berhasil kabur Namun, banyaknya jumlah mereka akhirnya membuat Dong Chol ketakutan Aksi kejar-kejaran itu pun tidak bisa dihindari Saat Dong Chol dan Kyung Hae kabur dengan mobil, Kolonel Sehon menyusul dan menabrak mereka Kejar-kejaran itu pun terus berlanjut Di sini Dong Chol dan Sehon saling menabrakkan mobil mereka Hingga akhirnya ada sebuah truk yang menabrak mereka dari samping Beruntungnya, mobil Dong Chol lebih mahal jadi masih bisa berjalan Dia pun melarikan diri dan meninggalkan Kolonel Sehon Setelah kejadian itu, Kolonel Sehon dipanggil oleh Menteri Korea Selatan yang tidak langsung membunuh Dong Chol Oleh karena itu, dia pun dicurigai sebagai mata-mata Korea Utara Tetapi di sini Sehon membantah dan bersih keras jika dia hanya ingin mendengarkan alasan dibalik tindakan Dong Chol Pak Menteri kemudian menjelaskan bahwa saat ini Dong Chol memiliki kacamata milik Direktur Park Yang berisi formula pembuatan bom kimia yang sangat berbahaya Dan ternyata kacamata itu akan diberikan ke Korea Utara Oleh karena itu, bagaimanapun caranya, dia harus tetap dibunuh Akibat kegagalannya, Kapten Sehon pun dikeluarkan dari misi ini Dan besoknya, dia akan segera diadili di Mahkamah Militer atas tuduhan pengkhianatan Keesokan harinya, Kolonel Sehon kembali berbicara dengan petugas forensik Dan memberitahu bahwa Direktur Park meninggal karena sebuah cairan yang dimasukkan di tubuhnya Bukti lain juga menunjukkan tidak ada sidik jari Dong Chol pada pistol yang ditemukan di rumahnya Bukti-bukti ini membuat Kolonel Sehon semakin yakin bahwa Dong Chol bukanlah pelaku pembunuhan ini Sedangkan di tempat persembunyianya, Dong Chol baru tersadar Dia pun mengungkapkan kepada Kyung Hae tentang rencananya untuk membalaskan dendam Atas kematian istri dan anaknya dengan membunuh semua orang yang terlibat Kemudian, dia akan bunuh diri untuk mengakhirinya Mereka kemudian melelehkan kacamata itu dan mendapatkan sebuah kode formula Lalu, kemudian dipindahkan ke tempat korek batangan agar mereka punya salinannya sendiri Jadi, perlu diketahui bahwa Agen Kim ingin mendapatkan formula itu Untuk dijual ke jaringan teroris dengan harga yang sangat tinggi Namun, rencana mereka terbongkar karena Dong Chol tidak sengaja berada di lokasi pembunuhan Direktur Park Kemudian, Kyung Hae berencana pergi ke temannya untuk membaca isi formula itu Dan dia akan mengekspos ke media jika Dong Chol tidak bersalah Saat akan pergi, Dong Chol meminta Kyung Hae untuk mengambil peluru yang masih tertanam di punggungnya Yang ini didapatkannya saat terjadi kejar-kejaran sebelumnya Sesampainya di rumah Kyung Hae, tiba-tiba Kwang Jo datang bersama dengan rekannya Salah satu anak buahnya pun mencoba menyerang Kyung Hae Tetapi berhasil ditembak oleh Dong Chol terlebih dahulu Kwang Jo akhirnya berhasil merebut formula itu Namun, saat dia hendak menembak Kyung Hae Dong Chol tiba-tiba datang dan menyerang Kwang Jo Pertarungan pun terjadi antara dua agen yang sama-sama mematikan Setelah pertarungan brutal itu Dong Chol berhasil memojokkan Kwang Jo hingga dia tertusuk besi di punggungnya Kwang Jo yang sudah sekarat kemudian mengungkapkan bahwa dulu dia diberi misi oleh agen Kim Untuk membunuh semua pembelot dari Korea Utara yang berada di China Namun, karena Kwang Jo saat itu tahu ada istri Dong Chol Dia pun tidak ingin membunuhnya Namun, ketika rekan Kwang Jo datang Mereka langsung membunuh semua pembelot termasuk istri Dong Chol Karena merasa bersalah, Kwang Jo akhirnya membunuh rekannya itu Setelah itu, dia membawa anak-anak yang selamat Termasuk juga anak Dong Chol Tetapi, agen Kim justru menjual semua anak itu Setelah mengungkapkan kebenaran itu Kwang Jo pun akhirnya tewas kehabisan darah Tak lama setelah Kwang Jo tewas Para agen lain datang dan menyerah Dong Chol dengan hujan tembakan Di sini, Dong Chol segera berlari Tapi akhirnya, dia berhasil terkepung oleh para agen itu Namun, dengan keahliannya Dia melawan dua orang sekaligus Dan berhasil melumpuhkan para agen itu Tak lama, banyak mobil polisi yang mulai berdatangan Yang membuatnya harus kabur Sedangkan Dong Chol memilih untuk mengambil mobil Untuk melarikan diri Tetapi, dia terus dikejar oleh mobil polisi Dan anak buah agen Kim Sementara itu, rekan Kwang Jo menemui agen Kim Untuk memberikan salinan formulanya Yang berhasil dia dapat Agen itu kemudian diperintahkan Untuk segera membunuh Dong Chol Dan jika gagal, semua keluarganya pun akan dibunuh Kemudian, agen itu berhasil memburu Dong Chol Hingga berhasil mengejarnya Sedangkan di sisi lain Agen Kim berhasil menabrakan mobilnya ke Dong Chol Namun, bukannya menghindar Dia malah nekat untuk saling adu banteng Dong Chol terus berusaha melarikan diri Meskipun mobilnya mengalami kerusakan yang parah Saat sampai sebuah jembatan, nasib buruk ternyata kembali menimpanya Mobilnya tiba-tiba mogok di tengah jalan Dengan terpaksa, dia pun turun dan berlari Tetapi, langkahnya terhenti karena polisi dengan cepat berhasil mengejarnya Dong Chol pun tak punya pilihan lain selain melompat ke sungai Namun beruntungnya, dia berhasil selamat dari kejaran para polisi Di sisi lain, Kolonel Sehon dan Gyung Hye tiba di laboratorium Namun, saat mereka memeriksa salinan formula itu Mereka terkejut karena formula itu hanya cara untuk menanam benih padi yang kuat Dan bisa tumbuh di berbagai musim Ternyata, selama ini Direktur Park membuat formula itu hanya untuk membantu mengurangi kelaparan di Korea Utara Namun, hal itu dicurigai pemerintah sebagai senjata yang akan membahayakan Korea Selatan Rencana Agen Kim untuk menjual formula pun berhasil gagal Karena ketika diperiksa oleh para teroris Mereka cuma menemukan formula itu hanya untuk menanam padi Agen Kim menjadi sangat marah karena rencananya gagal total Dia pun mengadakan konferensi parts untuk memberikan penjelasan tentang kematian Direktur Park Dia lalu menuduh Dong Chol sebagai pelakunya Namun, tanpa disadari, Dong Chol ternyata telah menyusup di gedung itu Di tengah-tengah kerumunan wartawan, tiba-tiba Dong Chol menembakkan pistolnya untuk mengusir semua orang Kemudian, Dong Chol pun segera menyandrak Agen Kim Sementara para polisi telah bersiaga di dalam dan di atas gedung untuk mengawasinya Seon juga tiba di markas NIS dan langsung menangkap mereka Sementara itu, Kyung Hae diperintahkan untuk memberitahu kepada wartawan Tentang kejahatan yang dilakukan oleh Agen Kim Setelah berhasil menghindari para polisi Dong Chol pun segera menanyakan lokasi anaknya kepada Kim Namun, Kim menolak memberitahunya dan bahkan meremehkan Dong Chol Akibatnya, Dong Chol pun langsung menembak kakinya Namun, tiba-tiba anak buah Kim pun muncul dan menyerang Dong Chol Dong Chol terpaksa terlibat dalam pertarungan Dan dia pun harus menyelesaikan dengan cepat sebelum Agen Kim bisa melakukan diri Meskipun menghadapi perlawanan yang sengit Dia akhirnya menemukan kelemahan anak buah Kim dan berhasil mengalahkannya Sementara itu, setelah berhasil melarikan diri Agen Kim bertemu dengan Seon Karena marah telah ditipu Seon pun langsung menyerang Kim dengan penuh amarah Namun, saat Kim dihajar Dengan cepat dia berhasil meraih pistol dan menembakkan lengan Seon Saat Seon semakin terdesak Dia dengan cepat menyalakan televisi yang menyiarkan kejahatan Agen Kim Termasuk pembunuhan Direktur Park Agen Kim marah dan akan menembak Seon Tapi untungnya, pelurunya itu pun telah habis Seon kemudian membalas dengan memukul Agen Kim hingga akan membunuhnya Namun, Dong Chol tiba-tiba muncul lalu menghentikannya Akhirnya, mereka berdua pun terlibat dalam pertarungan yang sangat sengit Setelah berhasil menyingkirkan Seon Dong Chol mengejar Kim untuk mengatakan lokasi anaknya Namun, Kim tetap menolak memberitahunya Dan dia pun sengaja memancing Dong Chol mendekati jendela Dan tanpa Dong Chol sadari Ternyata polisi sudah bersiap di luar untuk menembaki Dong Chol Seon yang awalnya berencana membunuh Dong Chol Berubah pikiran dan memberikan pistolnya kepada Dong Chol Dan tanpa ragu Dong Chol pun langsung menembak Kim tepat di kepalanya Hingga tewas seketika Setelah itu, Dong Chol pun menyerahkan diri Dan ditangkap oleh Seon Sebelum pergi, Kapten Joe memberikan kertas yang berisi lokasi anak Dong Chol Di tengah perjalanan, Seon memberikan kertas itu kepada Dong Chol Kemudian, Seon sengaja berhenti di minimarket Dan membiarkannya kabur untuk pergi mencari anaknya yang ada di China Di akhir film, Dong Chol sudah sampai di lokasi yang diberikan Dan berhasil menemukan anaknya Kini, dia terlihat dipaksa bekerja oleh geng Dia pun bersiap untuk melawan para gangster dan menyelamatkan anaknya Dan film pun bentar-bentar Pantun dulu guys Pak Camat Makan Paku Dan film pun tamat